Untuk P3K ini kurang lebih sama nanti dengan PNS Bapak Ibu Namun peraturan spesifiknya diatur di peraturan Menteri PAN-RB nomor 7 tahun 2023 Tentang kenaikan gaji berkala dan kenaikan gaji istimewa bagi P3K Nah ini dasar hukumnya Sebelumnya kita sudah punya perpres 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K Memang mengamanatkan bahwa ketentuan terkait kenaikan gaji berkala atau kenaikan gaji istimewa Diatur dalam peraturan Menteri Makanya muncullah permenangan RB nomor 7 tahun 2023 Nah ini Bapak Ibu ini daftar gaji P3K Di perpres 98 tahun 2020 ini memang nominalnya tidak sama persis dengan PNS Bapak Ibu Kenapa nominalnya tidak sama persis karena memang untuk PNS Pajak penghasilannya ditanggung oleh negara Sedangkan untuk P3K itu dibayarkan langsung oleh pegawai yang bersangkutan Makanya nominalnya agak lebih besar itu karena ada selisih pajak yang harus dibayarkan oleh P3K nanti setelah diterima penghasilannya Nah untuk kenaikan gaji berkala bagi P3K Ini ada syaratnya Bapak Ibu untuk kenaikan gaji berkala diberikan kepada P3K yang memiliki masa kerja lebih dari 2 tahun Karena umumnya kenaikan gaji berkala memang setiap 2 tahun Dan dalam hal gaji ditetapkan pada golongan 5 Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali diberikan kepada P3K yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 1 tahun Lalu di pasal 3 nya disebutkan syarat-syarat kenaikan gaji berkala untuk P3K Di antaranya yang pertama harus mencapai MKG dulu sesuai dengan tabel gaji P3K Yang kedua syaratnya yaitu penilaian kinerja 2 tahun terakhir Dengan pendidikan kinerja tahunan paling rendah bernilai baik Sesuai dengan ketentuan peraturan pendang undangan tentang pengelolaan kinerja pegawai ASN Nah ini dikecualikan untuk golongan 5 Karena semua golongan pada umumnya MKG nya itu setiap 2 tahun ada kenaikannya Untuk golongan 5 memang untuk tahun pertama dia sudah bisa langsung ya KGB ya kenaikan gaji berkala Makanya ayat 2 nya mengecualikan untuk golongan 5 Karena untuk pertama kalinya diberikan setelah mencapai 1 tahun MKG Dan syaratnya nilai kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir Namun setelah itu di golongan 5 dia polanya tetap KGB nya setiap 2 tahun Maka akan mengikuti pola pada umumnya Untuk kenaikan gaji istimewa bagi P3K juga diatur di pasal 4 Permen Pantujuh tahun 2023 tentang KGB dan KGI P3K Dinyatakan P3K yang mendapatkan perlilikan kinerja tahunan sangat baik Selama 2 tahun berturut-turut Dan ditetapkan sebagai pegawai teladan dapat diberikan kenaikan gaji istimewa Kenaikan gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Diberikan dengan memajukan priori kenaikan gaji berkala yang akan datang Sesuai dengan golongan gaji Nah untuk kenaikan gaji istimewa Harus ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan Nah ini terkait administrasinya Kalau PNS memang administrasi untuk KGB nya itu cukup melalui surat pemberitahuan Karena memang dasarnya dahulu yaitu PP7-1977 Untuk P3K ini agak sedikit berbeda Bapak Ibu Karena dalam PP45 tahun 2013 Junta PP50 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN Setiap pembayaran itu harus berdasarkan surat keputusan kepegawaian Oleh karena itu untuk P3K ini tidak bisa lagi memakai surat pemberitahuan Melainkan harus dalam bentuk surat keputusan Nah ini surat keputusannya sudah diatur juga Di pemberitahuan P7 ini apa-apa saja bentuknya Apa-apa saja isinya Nah ini kurang lebih kira-kira seperti ini Bapak Ibu Jadi surat keputusannya Silakan ditandatangani oleh PYB Kalau di pusat biasanya sepertaris kementerian atau sepertaris jenderal kementerian Dalam hal PYB mau mendelegasikan kepada PPT pertama Juga bisa ini diatur di pasal 6 ayat 1 Yaitu pemberian kenaikan gaji berkala bagi P3K ditetapkan dengan keputusan PYB Atau pejabat yang diberikan pendelegasian kewenangan oleh PYB Jadi selama PYB memberikan pendelegasian kewenangan Itu juga bisa ditandatangani surat keputusannya Ini lampirannya juga Contoh format suratnya sudah ada di Permenpan P7 tahun 2023 Nah ini ada pasal peralihan di tengah tahun kemarin Saat Permenpan P7 tahun 2023 ini keluar Dan peraturan menteri ini berlaku pada tanggal dikendangkan Baik terima kasih Mbak Uti atas paparan yang disampaikan Mengenai sosialisasi Permenpan 7 ini Tadi disampaikan ada syarat ya Syarat untuk PPT P3K yang akan mendapatkan KGB Kemudian ada surat keputusan tadi ya Yang juga tadi ada format-formatnya untuk pendelegasian juga Silahkan Bapak dan Ibu jika ada hal-hal yang ingin diperjelas Terkait dengan implementasi tadi dari Permenpan P7 Kami persilahkan Bapak dan Ibu Jika ada yang ingin disampaikan Silahkan untuk langsung menyampaikan Jika belum ada yang ingin menyampaikan langsung Kami membaca di Youtube ada yang bertanya Dari Hanif Muhkamah yang dimasuk dengan PYB atau pejabat yang berwenang itu Kalau di pemerintahan daerah apakah sekretaris daerah atau kepala BKPSDM Silahkan Mbak Uti Bapak Ibu untuk PYB sudah jelas ya Bapak Ibu Kalau di daerah berarti sekretaris daerah Namun dalam hal ini kan pegawai banyak ya Bapak Ibu Maka untuk kenaikan gaji berkala ini PYB atau sekretaris daerah ini bisa memberikan pendelegasian menang Sama halnya dengan PNS ini PNS juga itu sekda begitu memberikan pendelegasian menang untuk KGB Jadi nanti ada surat keputusan pendelegasian menang itu biasanya didelegasikan kepada Kalau yang pada PNS itu didelegasikan kepada kepala dinas atau badan yang bersangkutan begitu Pegawai yang bekerja Jadi nanti bisa mungkin untuk kenaikan gaji berkalanya setelah ada pendelegasian dari sekda Itu bisa nanti surat keputusannya ditandatangani oleh kepala dinas atau kepala badan yang bersangkutan Karena yang dikhawatirkan kalau hanya di sekda saja, di PYB saja Nanti malah antri untuk tanda tangan untuk kenaikan gaji berkalanya Padahal syarat dan MKGnya sudah terpenuhi Mungkin demikian Mbak Dian jawaban dari kami Ya berarti PYB itu sekretaris daerah ya Bapak Ibu kalau di instansi daerah seperti itu Silahkan jika ada lagi yang ingin dipertanyakan dari Bapak dan Ibu Mohon izin karena tema kita pada siang ini adalah terkait dengan Permen PAN 7 2023 Tentang kenaikan gaji berkalanya dan istimewa Jadi sehingga pertanyaan yang di luar dari Permen PAN 7 Kami mau izin tidak bisa merespon ya Bapak dan Ibu Apakah ada lagi yang ingin disampaikan Bapak dan Ibu Ini di kolom chat Youtube ada yang bertanya lagi Mbak Uti dari Maita Apakah KGB P3K ini harus menunggu regulasi turunan dari kepala daerah? Silahkan Mbak Uti Baik untuk KGB dari P3K harusnya tidak ada peraturan turunan lagi ya Bapak Ibu Namun mungkin yang dibutuhkan itu adalah surat pendelegasian wewenang dari PYB Begitu dari sekda kepada kepala dinas atau badan Sama halnya seperti dengan PNS begitu Sehingga nanti tanda tangan untuk surat keputusan kenaikan gaji berkalanya itu tidak harus ke sekda Jadi kalau butuh apakah butuh peraturan daerah itu sudah tidak butuh lagi Bapak Ibu Cukup dengan peraturan Menteri PAN-RB ini Mungkin demikian Mbak Dian Ya berarti langsung yang Mbak Tia langsung bisa diimplementasikan dari Permen PAN-RB ini Kemudian lanjutan di Youtube juga ada pertanyaan Dari Hanif Muhkamad kembali Apakah bentuk keputusannya harus sesuai dengan template yang telah ditentukan Atau dapat dalam bentuk petikan Misalkan keputusannya oleh sekretaris daerah Lalu petikannya oleh kepala BKPSDM Silahkan Pak Hanif Muhkamad jika ada di Zoom mungkin bisa langsung menyampaikan Pak Kami kurang jelas mungkin apa yang Bapak maksudkan di petikan tersebut Pak Apakah Bapak ada di Zoom? Tadi di Youtube juga kita sudah sampaikan ada link Zoom jika Bapak Ibu ingin bergabung langsung di Zoom Mungkin kami menunggu Pak Hanif Muhkamad bergabung di Zoom dulu ya Pak Untuk memperjelas apa yang Bapak maksud di pertanyaan Bapak Yang dimaksud petikan itu seperti apa? Silahkan Bapak Ibu di link Zoom jika ada yang ingin dipertanyakan kembali terkait dengan Permen PAN 7 ini Tadi sudah ada dua ya, dua pertanyaan delegasi, kemudian PYB Apa ada hal lain yang perlu dipertanyakan? Terima kasih Baik disini juga dari Zoom ya, dari chat Zoom disini juga ada yang bertanya Dengan Bapak atau Ibu Putri ya, Ibu Putri tidak mau menyampaikan langsung Ibu? Sama nih namanya, padahal sama cuma Insani Putri Jika Ibu tidak ingin menyampaikan langsung kami bacakan Kan izin bertanya Ibu? Iya Pak, saya ingin bertanya Ibu Tepatkan dua tahun Sebentar ya Pak, ya Ibu lah Sebentar ya Pak Asep Kami bacakan dulu nih ke Asep ya, nanti Kami lanjutkan pertanyaan dari Ibu Putri Izin bertanya Ibu, kontrak kita kan dua tahun DSK Bupatinya Dua tahun DSK Bupatinya untuk P3K Gimana nanti, nanti untuk pengurusan gaji berkalanya Bu Ini mungkin yang dimaksud ini ya Apa namanya, persyaratan mungkin ya Bagaimana bisa mengurus gaji berkala mungkin seperti itu Silahkan Baik Bu Putri ini Kita harus tahu dulu Bu Putri syarat kenaikan gaji berkala Ini kalau, mohon izin Kalau Bu Putri Bukan dari golongan 5 Ini harus memenuhi pasal 2 permenpan 7 Bu Jadi kenaikan gaji berkala itu Diberikan kepada P3K Yang memiliki masa perjanjian kerja lebih dari 2 tahun Karena dia baru bisa diberikan di awal tahun ketiga Bu Putri Jadi kalau masa perjanjian kerjanya Hanya 2 tahun Mungkin belum bisa menikmati kenaikan gaji berkala Ya Bu Putri, mohon izin Dan biasanya kenaikan gaji berkala ini Harusnya otomatis ya Bapak Ibu Jadi ini yang harus memperhatikan Yaitu bagian kepegawaian dari Bapak Ibu masing-masing Harus dilihat Apa namanya MKG Bapak Ibu apakah sudah tercapai Lalu SKP Bapak Ibu apakah sudah baik 2 tahun berturut-turut Nah itu biasanya itu Bagian kepegawaian harusnya sudah otomatis Melaksanakan administrasi kenaikan gaji berkala Bapak Ibu Cuma Bapak Ibu sebagai pegawai juga harus aware begitu tentang haknya Makanya apabila sudah 2 tahun begitu memasuki awal tahun ketiga Mungkin bisa dipantau-pantau juga administrasinya apakah sudah berjalan atau belum Tapi sebenarnya yang kami sampaikan ini Harusnya secara administrasi sudah menjadi tanggung jawab kepegawaian Namun bagi Bapak Ibu yang bukan berasal dari kepegawaian Atau yang merupakan P3K-nya Itu setidaknya mengerti mengenai hak Bapak Ibu Jika sudah memenuhi syarat dari KGB Namun sekali lagi untuk P3K Itu berhak memiliki Mendapatkan kenaikan gaji berkala Kalau masa perjanjian kerjanya lebih dari 2 tahun Mungkin demikian Bu Putri Mbak Mardian Iya Bu Putri apakah sudah jelas Yang tadi disampaikan Berarti minimal syaratnya MKG-nya terpenuhi Seperti itu ya Kemudian ada penilaian kinerja juga Agar bisa mendapatkan KGB KGB-nya dan teman-teman di kepegawaian juga harus aware ya Dengan pegawai yang ada di lingkungannya Rian ya Bapak atau Ibu Rian yang raise hand Silahkan jika ingin menyampaikan langsung Pada Mbak Uti untuk pertanyaannya Selamat siang Ibu Putri Saya Rian dari Kominfo Mau menanyakan terkait Pemberian KGB yang Masa kerjanya ini misalkan kontrak awal 5 tahun Setelah masa kontrak 5 tahun Terus diperpanjang lagi Terus untuk pemberian KGB KGB untuk golongan 9 Apakah masa kerjanya ini diakumulasi Dari perjanjian yang 5 tahun awal Atau dari 0 lagi ya Bu Terima kasih Silahkan Mbak Putri Siap Rian Untuk ini ya Pak Untuk Perpanjangan masa kontrak Ini sebenarnya tidak diatur di Permenpan ini Pak Namun Kami lupa ini kalau tidak salah Permenpan pengadaan ya Pengadaan Mungkin kami lupa nomornya Pak Bisa di search Itu nanti terkait dengan Peraturan Menteri Pan-RB Tentang pengadaan untuk P3K untuk kejabatan fungsional Pak Sudah dinyatakan dalam hal P3K diperpanjang masa Perjanjian kerjanya Maka itu mempertimbangkan MKG yang sudah dia Atau KGB yang sudah dia dapat Di masa kerja sebelumnya Pak Rian Jadi tidak mulai dari 0 lagi Itu sudah ada pasal eksplisitnya Pak Di peraturan Menteri Pan-RB Tentang pengadaan Jabatan fungsional yang berasal dari P3K Mungkin demikian Pak Rian Sambah Dian Oke Baik Bu terima kasih Bu misalnya kalau ada jeda Itu gimana Bu Misalkan yang bersangkutan Tidak diperpanjang Terus ada 2 tahun Cap kosong gitu Bu Terus yang bersangkutan melamar P3K lagi Apakah dijenjang yang sama ya Bu ya Misalkan Kontrak yang 5 tahun awal itu Dijenjang pertama Terus yang bersangkutan Tidak diperpanjang Terus yang bersangkutan melamar lagi Di jabatan jenjang yang sama Apakah masa kerjanya ini tetap dihitung Sebelumnya Atau kembali lagi ke 0 Kalau yang tadi kan mungkin lanjut ya Bu ya Misalnya kontrak 5 tahun langsung perpanjang lagi Di tahun ke-6 nya Seperti itulah Kalau ada yang Cap kosong kayak gitu Dijenjang yang sama Itu Perlakuannya seperti apa Bu Terima kasih Ya kalau seperti itu Casenya bukan Perpanjangannya Pak Arian Jadi kalau casenya seperti itu Memang harus mulai dari 0 lagi Pak Karena Apa Itu sudah jelas di permintaan pengadaan Nanti juga bisa kita baca bersama-sama Pak Setiap pengadaan Yang mulai dari seleksi dan segala macam itu Semuanya gajinya dimulai dari 0 Pak Arian Nah itu dikecualikan bagi yang perpanjangan Artinya kalau Bapak sudah pernah melamar Terus Ternyata kementeriannya di cut begitu ya Pak 2 tahun Terus Diadakan pengadaan P3K lagi Itu terhitungnya dari 0 Pak Arian Bukan terhitung sebagai perpanjangan Demikian Pak Arian Terima kasih Pak Terima kasih ya Pak Arian Atas pertanyaannya Ini dari zoom juga Di chat ada Bukan ya mungkin Listia Saridursa Apakah Ibu mau menyampaikan langsung Atau cukup kami bacakan lewat chat ya Bu Kami bacakan Assalamualaikum Oh baik Assalamualaikum Ibu Saya mau tanya terkait kenaikan gaji berkala Untuk guru fungsional Bagaimana sistem kenaikan golongannya Silahkan Bauti Siap bukannya Kalau Yang pertama-tama Ini P3K Agak Berbeda ya Bu Mohon izin Dengan PNS Jadi kalau P3K Tidak ada kenaikan golongan Bu Adanya itu Kenaikan gaji berkala Jadi kalau Kita Boleh Perhatikan lagi Sama-sama Bapak Ibu Bukannya Nah ini Kami slideshow dulu Nah Nah ini Bisa nya itu Yang Tidak ada kenaikan golongan Karena P3K itu bukan jabatan karir Bukannya yang adanya itu Penghargaannya berupa Kenaikan gaji berkala Jika sudah memenuhi syarat Jadi misalnya Ibu Bukannya adalah guru Ahli pertama Begitu Mungkin itu Berarti golongannya Golongan 5 Biasanya Nah berarti Tidak ada kenaikan Dari golongan 5 Ke golongan 6 Bu Mohon izin Yang Bisa Dinaiknya itu adalah Ke bawah Bu Jadi yang bisa Dikimati Itu adalah Kenaikan gaji berkala Yang ke bawah ini Bu Jadi kalau Misalnya Masa Perjanjian kerja Ibu 5 tahun Ini golongan 2 Kalau pertama Dia golongan 9 Ya bu Mohon maaf Nah ini Kalau 5 tahun Berarti nanti Ibu bisa Menikmati Kenaikan gaji berkalanya Itu ke bawah Dari 2,9 Saat pertama kali Ibu diangkat menjadi P3K Lalu Setelah 2 tahun Bekerja Di awal tahun ketiga Kalau ibu Memenuhi syarat Begitu ya SKP nya baik 2 tahun berturut-turut Itu bisa Mengalami Kenaikan gaji berkala Begitu pun nanti Di 2 tahun selanjutnya Jadi Tidak ada Kenaikan golongan Bu Yang ada itu adalah Kenaikan gaji berkala Ke bawahnya Dan tetap saja Mekanismenya Kalau Guru Mungkin itu nanti Tetap nanti Kenaikan gaji berkalanya Diurus Diurus Melalui Dinas Kependidikan Mungkin ya Bu Nanti SK nya Diterbitkan Via Dinas Kependidikan Mungkin demikian Bukannya Bu Mardian Tanggapan dari kami Baik Terima kasih Bu Putri Ya Terima kasih ya Bukannya Atas pertanyaannya Terima kasih Bu Kami selanjutnya Ke Pak Hanif Silahkan Oh tadi yang Di Youtube Silahkan Pak Jika akan Memperjelas Tadi pertanyaan Yang Bapak Sampaikan Petikan Yang dimaksud Seperti apa Silahkan Ya Bu Terima kasih Bu Jadi begini Bu Kan kalau Di Peremen PAN 7 Itu Udah ada Template Untuk Keputusannya Ya Bu Jadi Kan di Tempat kami Itu ada Sekitar 700 Orang Yang akan Naik gaji Berkala Itu yang P3K Bu Kalau XSK Keputusannya Perorangan Mungkin Itu Terlalu Banyak Nomor Yang harus Dikeluarkan Nah Maksudnya Kalau misalkan Keputusannya Oleh Jabat yang Berbenang Oleh Pak Sekda Misalkan Nanti ada Petikan Keputusan Yang ditanda tangani Oleh Kepala BKPSDM Apakah Itu Boleh Atau Bagaimana Ya Silahkan Baik Pak Hanif Ini Kami izin Share screen Lagi Ya Pak Jadi Di Terkait Administrasinya Pak Ini sudah ada Di pasal 6 Pak Hanif Mohon izin Jadi Ini kan Sudah disampaikan Bahwa Pemberian Kenaikan Gaji Berkala Bagi P3K Ditetapkan Dengan Keputusan PYD Dalam hal Ini Pak Sekda Pak Hanif Atau Pejabat yang Dipikan Pendelegasian Oleh PYD Artinya Kalau Pak Sekda Kasih Delegasi Wunang Kepada Kepala Mungkin Pak Hanif Di mana Pak Hanif Di BKPSDM Kebupaten Tasik Melaya P3K Yang mengurusnya Pak Saya yang mengurusnya Siap Berarti Sebenarnya Kalau ada Delegasinya Pak Hanif Dari Sekda Itu Pak Hanif Ke BKPSDM Bisa saja Surat keputusannya Langsung Ditandatangat Oleh Kepala BKPSDM Pak Hanif Berarti SK Bisa dalam Bentuk kolektif Tidak Harus Sesuai Dengan Format Yang dipermentan Karena Judul format Itu adalah Contoh format Pak Hanif Yang penting Nanti Setidaknya Memuat A sampai J ini Pak Hanif Berarti Kalau Misalkan SK Kolektifnya Oleh Pak PYB Nanti Bisa Di Didelegasikan Petikan Penandatangan Untuk Petikannya Ya Bu Enggak berbentuk Maksudnya Kalau yang petikan Seperti yang Kenaikan Pangkat Kalau Keputusan Presiden Petikannya Biasanya Oleh DBKN Yang 4C Ya ini Mohon izin Pak Hanif Kita Analogikan Saja ya Pak Hanif Seperti ini Contohnya Kami ambil Yang di Dumai Pak Hanif Nah ini Di Dumai Sebenarnya Mereka punya Pendelegasian Wonang Pak Hanif Dari Sekda Ke Masing-masing Kepala Dinas Atau Kepala Badan Artinya Semuanya Tidak Harus Ke Kepala BKPSDM Pak Hanif Mungkin Tembusannya Nanti Kepala BKPSDM Nah Jadi Masing-masing Pegawai Di Apa Di Dinas Atau Badan Itu Bisa Kepalanya Kepalanya Bisa Menerbitkan SK Pak Hanif Kalau Sekdanya Maunya Di Kepala BP BKPSDM Saja Juga Bisa Ini nanti Tergantung Pak Sekda Mau delegasikan Kemana Masing-masing Kepala Dinas Maupun Kepala Badan Boleh Atau Kepala BKPSDM Langsung Pak Hanif Jadi Langsung Dalam SK Saja Selama Yang Perlu Pak Hanif Pastikan Itu Ada Pendelegasian Itu Pak Hanif Dalam Untuk Keputusan Juga Terima Kasih Bu Sama-sama Pak Hanif Terima Kasih Pak Hanif Tadi Sudah Diperjelas Pertanyaannya Kemudian Disini Dari Youtube Ada Yang Bertanya Juga Sebentar Yang Pertama Ini Dari Pram Oficial Ijin Bertanya Bu Terkait KGB Apakah Dengan Undang-Undang Terbaru Masa kerja Dihitung Bu Siap Pak Pram Ini Undang-Undang Terbaru Ini Harusnya KGB Ini Sudah Jauh Ya Pak Jauh Dari Bukannya Jauh Sudah Berbeda Sekali Nanti Pak Dengan Undang-Undang Yang Baru Jadi Memang Tujuan Bisa Tanya Kebijakan Pan RB Kali Ini Hanya Ingin Menjelaskan Peraturan Existing Kepada Bapak Ibu Sekalian Sebagai Pegawai ASN Supaya Bapak Ibu Sekalian Sebagai Pegawai ASN Aware Dengan Apa Yang Menjadi Wajiban Termasuk Yang Seperti Saat Ini Apa Yang Menjadi Hak Bapak Ibu Jadi Memang Karena Regulasinya Saat Ini Adalah Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa Makanya Kami Sosialisasikan Kenaikan Gaji Berkala Dan Kenaikan Gaji Istimewa Tentunya Nanti Dengan Undang-Undang Baru Berubah Bapak Ibu Bisa Jadi Nanti Bentuknya Bukan Tabel Gaji Lagi Seperti Ini Namun Mengikuti Perkembangan Kebijakan Yang Tentunya Sedang Disusun Oleh Kementerian Pan RB Dengan Stakeholder Terkait Termasuk Kementerian Keuangan BKN Tentunya Desainnya Bisa Jadi Berubah Total Bapak Ibu Tapi Yang Paling Penting Syaratnya Kami Kira Sama Bapak Ibu Ini Syarat KGB Masa Kerja Dan Kinerja Kinerja Itu Dibuktikan Dengan SKP Nanti Tetap Mempertimbangkan Kinerja Dan Masa Kerja Pak Pram Jadi Mungkin Tapi Desain Gajinya Sudah Berbeda Dari PP 7 1977 Yang Sudah Diubah 18 Kali Bagi PNS Maupun PP Repres 98 Tahun 2020 Tapi Kami Akini Nanti Masih Melihat Kinerja Dan Masa Kerja Mungkin Demikian Pak Pram Bumardian Ya Karena Masih Kita Susun Ya Bapak Dan Ibu Peraturan Pelaksanaan Dari Undang Undang Ini Nanti Kita Lihat Perkembangannya Ke arah Mana Demikian Kemudian Saya Ke Pak Yusuf Mani Lapai Mohon Bantuan Bu Narasumber Bagaimana Dengan Kontrak P3K Dosen Yang Asisten Ahli Apakah Dalam 5 Tahun Kontrak Tersebut Yang Bersangkutan Tidak Bisa Mengajukan Kejabatan Funksional Lektor Ya Bu Kemudian Pertanyaan Keduanya Untuk Mekanisme Naik Level Misalkan Dari Level 10 Ke 11 Sebagaimana Ya Bu Nah Ini Mungkin Pertanyaan Satu Dan Dua Sebenarnya Terkait Silahkan Siap Bu Mardian Pak Yusuf Ini Mungkin Sekali Lagi Bapak Ibu Ini Memang Perbedaan Mungkin Kita Dari Apa Perbedaan Dari PNS Dan P3K Itu Memang Itu Ya Pak 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 Yusuf PNS Adalah Jabatan Karir Sedangkan P3K Bukan Jabatan Karir Pak Jadi Memang P3K Itu Saat Masuk Di Jabatan Itu Tidak Ada Karirnya Begitu Tapi P3K Ini Kelebihannya Apa Dari PNS Kalau PNS Memang Mulai Dari Nol Pak Yusuf Mulai Dari CPNS Dulu Lalu Jadi Kalau Dia JFK Ahlian Berarti Dari Jenjang Pertama Dulu Atau Kalau Dia dosen Berarti Dari Asisten Ahli Lektor Lektor Kepala Harus Menuhi Tahapan Itu Berbeda Dengan P3K Dosen Kalau P3 Dosen Yang Dibutuhkan Itu Guru Besar Bisa Saja Nanti P3K Langsung Menduduki Guru Besar Atau Nanti Yang Dibuka Itu Luangan Adalah Lektor Kepala Bisa Saja Nanti Ada Yang Langsung Masuk Dari Lektor Kepala Langsung Menduduki Jabatan Lektor Kepala Tanpa Harus Melalui Asisten Ahli Lektor Tapi Dia Langsung Menduduki Lektor Kepala Jabatan Yang Lebih Tinggi Tanpa Melalui Jenjang Karir Jadi Kalau Bapak Ibu Sekarang Sudah P3K Itu Tidak Ada Karirnya Bapak Ibu Bapak Ibu Memang Di Hire Sesuai Keahliannya Dijenjang Yang Dibutuhkan Di Jabatan Itu Mungkin Demikian Pak Yusuf Badian Tanggapan Dari kami Ya Begitu ya Bapak Ibu Mohon Ijin P3K Mungkin Saat Ini Multi Level Entry Multi Level Entry Bisa Menduduki Sesuai Dengan Kebutuhannya Seperti Itu Kemudian Disini Ada Pertanyaan Dari Pak Atau Bu Rian Gule Itu Masih Berdasarkan PP Atau Undang-Undang SN Yang Lama Atau Sudah Menyesuaikan Dengan Yang Baru Nah Ini Mungkin Yang Dimaksud Tadi Tanggapan Terhadap Bahwa Yang Kita Sampaikan Di Permen PAN 6 Ini Masih Menggunakan Undang-Undang Dan Turunan PP Yang Lama Mbak Uti Kita Sedang Menyusun Raturan Pelaksanaan Dari Undang-Undang 20 Di Undang-Undang Baru Tadi Sudah Disampaikan Kita Belum Bisa Menyampaikan Arah Kebijakannya Seperti Apa Tapi Hal Tersebut Sedang Kita Susunkan Seperti Itu Nah Kemudian Dari Dari Youtube Kembali Disini Sebentar Tadi Ada Oh Sudah Tidak Ada Lagi Sepertinya Bapak Dan Ibu Di link Youtube Dan Sebentar Kalau Di Di Ya Belum Ada Lagi Silahkan Bapak Ibu Silahkan Akan Menyampaikan Langsung Atau Di chat Kami Persilahkan Mungkin Kami Nanti Akan Akhiri Di Pukul 15.00 Masih Ada Kita Kesempatan Sekitar 13 Menit Lagi Apakah Ada Bapak Dan Ibu Ada Lagi Yang Disampaikan Cukup 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 Bapak Dan Ibu Tidak ada lagi yang mungkin disampaikan di Youtube dan di chat Zoom juga sudah tidak ada Oh ini dari Pak Yusuf nih, lanjutan dari yang tadi ya Makasih Bu, bagaimana jika karena alasan kebutuhan organisasi seorang P3K dosen dengan jabatan asisten Ali dapat menduduki jabatan ketua program studi? Silahkan Bapak Baik Pak Yusuf ini kan sudah terbit Undang-Undang 2023 ya Pak Yusuf Memang mungkin ke depannya arah kebijakannya juga jabatan-jabatan manajerial itu bisa diisi dari P3K begitu tidak harus dari PNS Namun apa namanya, kita sama-sama tunggu peraturan turunannya Pak Yusuf ya Ini kan Undang-Undang 2023 ini baru terbit tanggal 31 Oktober yang lalu Sekarang sudah sebulan, nah dalam sebulan ini tentunya Kementerian PAN-RB bersama stakeholder terkait tengah menyusun peraturan pemerintah Beserta peraturan presiden dan peraturan lain yang merupakan turunan Undang-Undang 20-2023 Nanti jika sudah ada dasar hukum yang jelas begitu Pak Yusuf yang memperbolehkan begitu jabatan-jabatan manajerial diisi oleh P3K Itu nanti tentunya bisa dilaksanakan, tapi sekali lagi kita tunggu dulu dasar hukum yang jelasnya Mungkin demikian Pak Yusuf, Mbak Dian Ini dekat-dekat kita tutup, malah jadi banyak pertanyaan nih Mbak Uti, ada dua lagi ya Ada dua lagi dari Pram Official lagi, Bu, terkait KGB kenaikan gaji ASN di tahun 2024 Apakah bisa dimulai bulan Januari, serta kalau dimulai adakah tabel KGB-nya, Bu? Silakan Baik Pak Pram, untuk kenaikan gaji berkala, tabelnya sudah jelas ya Pak Pram ya Kalau PNS itu ada PP15 2019, kalau kami tidak salah Kalau P3K itu per P98 2020 Nah yang KGB itu adalah pergerakan gaji ke bawah itu Pak Pram Nah itu tuh pergerakannya tergantung masa kerja golongan, masing-masing P3K atau PNS-nya itu sudah berapa Sekali lagi dihitung lagi, masa kerjanya sudah full dua tahun belum Atau dia sudah tahun keempat belum, tahun ke enam belum Nah nanti tergantung masing-masing individu itu masa kerja golongannya berapa Tentunya nanti selain masa kerja golongan, yang dilihat adalah SKP dua tahun terakhirnya dengan syarat bagi P3K itu minimal baik dua tahun berturut-turut Demikian Pak Pram yang bisa kami sampaikan Yang mulai bulan Januari tentunya bisa ya Pak Pram Kalau bulan Januari harusnya bagi yang P3K yang diangkat di bulan Januari juga ya harusnya ya Misalnya kalau TMT-nya 1 Januari dua tahun yang lalu tentunya di awal Januari tahun 2024 harusnya sudah bisa KGB Pak Pram Karena hitungannya setiap dua tahun Tapi kalau TMT-nya Maret ya nanti harusnya kenaikan gaji berkalanya juga di bulan Maret karena hitungannya itu tadi per tahun Mungkin demikian Pak Pram, Mbak Dian Ya baik, terakhir ini mungkin ya karena 9 menit lagi Dari Abi Anca, mau tanya Bu untuk peralihan profesi suatu jabatan Contoh perawat menjadi promotor kesehatan apakah bisa Dan mekanismenya itu gimana Bu Maaf, maaf, maaf Gimana Bu Maaf, mungkin keluar dari teman Oh gitu Ini mungkin gak kurang pas ya Pertanyaannya ditujukan ke kami saat ini Karena yang kita bahas adalah tentang Kenaikan gaji bertalanya gitu kan ya Nah ini mungkin nanti lebih cepatnya di teman-teman di rancangan jabatan Perencanaan dan pengadaan Begitu juga Pertanyaan oleh Andi Gaming ya Di sini kalau non-ASM di Satpol PP apakah di tahun 2024 ada formasi Nah ini juga sama ini bukan kebetulan bukan di substansinya pengampungnya bukan kami Karena kami khusus di kinerja dan kesejahteraan Mungkin demikian Bapak Ibu Ini terakhir mungkin ya Mbak Uti kan ada 7 menit lagi Masuk maksud Pak Pram Kenaikan gaji seluruh PNS jadi gak tuh Bu Jadi apakah TDA-TGB juga ikut Oh nanti kan kita mau naik gaji gitu mungkin ya Mbak Uti Kita mau naik gaji 8% ya Pak Sesuai dengan pidato Apa pidato presiden Nah apakah mungkin pertanyaannya P3K juga disesuaikan lampiran gajinya Apakah ikut naik 8% atau tidak mungkin seperti itu yang dimaksud Silahkan Mbak Uti Oh baik Pak Pram mungkin kami salah Angkep tadi ya Pak Ini kan terkait pidato presiden Memang saat ini sedang disusun juga Pak Peraturannya itu peraturan Penaikan gaji pokok sesuai dengan Undang-undang APBN yang disampaikan oleh Pak Presiden melalui nantang keuangan kemarin Itu P3K juga Pak Jadi memang mengubah nantinya Untuk Daftar gaji pokok PNS Maupun daftar gaji P3K Jadi seharusnya kalau tidak ada yang berubah Begitu nanti akan ada perubahan Daftar gaji pokok PNS Maupun perubahan Perpres 98 2020 Mengenai gaji dan tunjangan bagi P3K Mungkin Kalau tidak ada perubahan Masih seperti itu Pembahasan yang masih ada di kementerian PAN-RB Demikian Pak Pram, Mbak Dian Apakah masih Bisa satu pertanyaan lagi Mbak Uti 6 menit lagi nih ya Untuk P3 Mungkin terakhir ya Bapak Ibu Mohon izin nih Untuk P3K yang diangkat TMT 1 Oktober 2023 Maka KGB-nya 1 Oktober 2025 Mohon pencerahannya Bu 2 tahun Harusnya seperti itu ya Bapak Ibu Pas 2 tahun gitu Jadi kalau dia 1 Oktober 2023 Harusnya di 1 Oktober 2025 Dia udah mengalami KGB Sekali lagi Tapi harus diingatkan 2 bulan sebelumnya Sudah diurus administrasinya Sehingga nanti kalau dia Sudah keluar SK-nya Sudah keluar Ininya Itu harusnya lancar administrasinya Tanggal 1 Harusnya sudah bisa Mendapatkan haknya Jika sudah memenangi syarat Demikian Mbak Dian Ya baik Demikian mungkin Iya Ijin Bu Saya Rian dari Kominfo Menanyakan untuk Yang tadi Silahkan Pak Betul Di undang-undang Tahun ini kan Gaji ISN naik ya Bu ya Naik lah Untuk tabel gaji PNS dan P3K Apakah udah ada Mungkin dari bocoran Dari Menpan Kapan terbit dari Kementerian Keuangan Sehingga kami Akan menerbitkan Mau ini sih Bu Apa Terkait tabel gitu Kita akan menyelesaikan Di Apa Di nanti Di Gaji terbarunya gitu Bu Biar nanti kita untuk Ngetapin KGP Atau KGP P3K dan PNS Itu sesuai dengan tabel Gaji yang baru Tapi isi-isi aja Bu Kira-kira kapan Ditetapkan tabel Kenaikan gaji yang baru Nya sih Bu Mungkin dari Menpan yang Ada info gitu Bu Terima kasih Ya silahkan Mbak Uti Mohon izin Bapak Ini Kami Apa Untuk terkait arah kebijakan Kami juga gak berani nih Pak Di Zoom meeting Pada kali ini Ini kan masih dalam Pembahasan ya Pak Mohon izin sekali Tapi Yang bisa kami pastikan Apa yang sudah Disampaikan oleh Pak Presiden tadi Sudah di Apa ya Sedang dibahas Begitu oleh pimpinan-pimpinan kami Pak Nanti bagaimana perkembangannya Tentunya nanti Pimpinan kami akan Menyampaikan juga Kepada Bapak Ibu Melalui media-media Resmi dari Kementerian Pan-RB Mungkin hanya Sebatas itu Pak Yang bisa kami sampaikan Untuk kesempatan kali ini Terima kasih Baik Bapak Ibu sekalian Mungkin kami cukupkan Sekian ya Untuk kegiatan Bisa tanya Kebijakan Pan-RB Dengan tema Sosialisasi Permen Pan-7 Pada Sore hari ini Namun sebelum kami Tutup nanti Mbak Uti Boleh di-share Materi yang tadi Karena Teman-teman Banyak yang Meminta ya Materi Terkait dengan Permen Pan-7 Tahun 2023 Bapak dan Ibu Nanti bisa Mendalami Pokok-pokok Dari Permen Pan-7 Tersebut Di dalam materi Atau mungkin Nanti bisa Membaca langsung Di Permen Pan-7 2023 Serta Kaitannya dengan Permen Pan-pengadaan Tadi ya Tentang Perpanjangan Kontrak Mungkin Sekali lagi Yang kami bisa Sampaikan Pada Sore hari ini Adalah bahwa Yang kami Sosialisasikan Kami sampaikan Adalah Kebijakan Existing Yang saat ini Sudah ditetapkan Namun Untuk Turunan Dari undang-undang Yang sedang Kita susunkan Itu masih Menjadi Arah kebijakan Dimana Masih Banyak Diskusi Terkait hal tersebut Nah itu saja Yang bisa kami Sampaikan Pada sore hari ini Terima kasih Atas Apresiasi Keikutsertaan Bapak dan Ibu Bertanya Terhadap Permen Pan Kali ini Semoga Kegiatan hari ini Bermanfaat Bagi kita semua Bapak Ibu Yang ada di Pengelola SDM Sudah bisa langsung Mengeksekusi Untuk Permenpan ini Lebih dan kurang Kami minta maaf Terima kasih Mbak Uti Atas paparan Yang disampaikan Serta respon-respon Dari Pertanyaan Dari teman-teman Terima kasih Kami tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami izin End meeting Bapak Ibu Terima kasih Banyak Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih